Nah, kalau untuk alkohol yang halam, halam lagi? Hey girls, aku Diba Natasha dan di video kali ini aku akan memberikan pengetahuan untuk kamu apa sih sebenarnya yang bikin makeup itu gak halal? Kalau penasaran, keep on watching! Untuk kamu para perempuan, apalagi untuk kamu yang kaum muslim nih kadang-kadang pasti suka banget was-was, ya gak sih? Untuk memilih kosmetik Takut banget kadang-kadang kosmetiknya gak halal atau kosmetiknya mempunyai kandungan-kandungan yang haram Nah, kalau gitu sekarang aku bakal ngasih tau kamu kira-kira kosmetik yang halal atau kosmetik yang haram itu seperti apa sih? Oke, jadi kosmetik yang halal itu adalah kosmetik yang pastinya tidak mengandung alkohol dan juga tidak mengandung dari unsur hewan dan pastinya juga tidak merusak bagian tubuh kulit kita dan juga mengandung bahan-bahan yang sudah diizinkan oleh agama kita atau hukum Islam dan juga nih, biasanya banyak banget muslim yang percaya walaupun kita tidak mengkonsumsi suatu produk atau sesuatu gitu ya kita hanya tap-tap aja di muka kayak gini itu akan menyerap ke dalam muka kita dan juga akan mengalir di peredaran darah kita That's why banyak banget orang yang percaya walaupun hanya ditaruh di muka aja itu juga harus mengandung unsur dan juga syariat Islam Apa aja sih kira-kira yang bisa bikin kosmetik itu gak halal? Yang bisa bikin kosmetik itu gak halal kalau misalnya ada unsur dan juga pembuatannya itu ada darah-darahnya Wah, serem banget ya Terus kedua, kalau misalnya ada kandungan dari hewan haramnya seperti babi atau anjing Selanjutnya, kalau ada kandungan dari hewan buas dan juga bangkai dan juga kalau ada kandungan alkoholnya dan yang paling terpenting hewannya itu harus disembeli sesuai dengan syariat Islam Salah satu bahan atau unsur yang paling banyak digunakan itu adalah dari hewan babi karena hewan babi ini ternyata banyak banget fungsinya untuk kosmetik So girls, hati-hati ya Nah, kali ini aku akan membahas lagi tentang kandungan hewan yang haram dalam kosmetik Yang pertama, ini kalau misalnya ada kandungan placentanya Ingat tuh placenta Pasti kamu juga sudah sangat familiar banget sama kata-kata placenta ini Biasanya, placenta ini tuh terdapat dalam produk-produk seperti lip gloss, lipstick, moisturizer, atau hem body lotion Dan biasanya nih, sumbernya itu dari hewan mamalia atau dari manusia Dan biasanya dia anggap haram kalau misalnya pembuatannya itu dari hewan-hewan haram Nah, biasanya si placenta ini tuh sering banget disamarkan sama protein Jadi kalau misalnya kamu melihat di ingredientsnya gitu ada kata-kata proteinnya kamu harus cek-cek dulu tuh harus dicek-cek dulu dan ditanyakan kepada ahlinya takutnya nanti ada kandungan dari placentanya malah bahaya kan Nah, yang kedua, ini namanya gliserol Kalau gliserol ini, itu fungsinya untuk menghaluskan dan juga melembutkan kulit Dan gliserol ini tuh biasanya sumbernya terdapat dari tumbuhan atau lemak hewan yang haram Nah, that's why gliserol itu sering banget dibilang haram karena pembuatannya dari hewan-hewan haram tersebut Biasanya, ini ada di produk-produk seperti hem body terus juga di lip gloss dan juga di facial foam Yang terakhir adalah kolagen Kalau kolagen ini, biasanya tuh adanya di pelembab juga terus di moisturizer juga ada dan yang paling sering itu juga ada di lip gloss Nah, sumbernya ini serem banget nih bisa dari biri-biri atau bisa dari kulit babi That's why juga sering dibilang haram nih kalau misalnya ada kandungan kolagennya So, kalau misalnya beli makeup, harus hati-hati ya Jadi girls, kamu harus waspada nih soalnya banyak banget makeup yang mengandung babi atau kulit babi Kenapa sih? Banyak banget makeup yang mengandung kulit babi karena kulit babi ini cenderung lebih murah harganya dibandingkan kulit-kulit hewan lainnya Dan sekarang, aku akan membahas tentang alkohol pada makeup Ini masih menjadi pro dan kontra di Indonesia ya Banyak banget yang bilang, enggak ah itu halal kok banyak banget juga yang bilang itu haram Nah, jadi alkohol pada makeup itu ada yang halal, ada juga yang haram Jadi alkohol ini ada tiga macam nih pada makeup Yang pertama, itu ada yang namanya seteril ada etil dan juga ada setil Nah, kalau untuk alkohol yang haram itu namanya etil Kalau untuk setil sih aman-aman aja karena setil dari alkohol ini pembuatannya itu melalui tumbuh-tumbuhan dibuat pakai tumbuh-tumbuhan dan juga setil ini tidak gampang meresap ke dalam kulit kita So girls, aku bakal ngasih tau sekarang tips untuk memilih kosmetik Ini penting banget nih Yang pertama, kamu harus lihat dulu ingredientsnya Jangan sampai mengandung hal-hal yang tidak halal Dan yang kedua, kamu harus cari aman aja nih Mendingan kamu langsung aja beli produk kosmetik yang sudah terlabel halal Yes girls, itu dia tadi beberapa informasi yang udah aku berikan untuk kamu kalau misalnya ingin mengetahui kenapa sih bisa ada kata-kata makeup yang tidak halal dalam suatu produk kosmetik Nah, kalau misalnya kamu pengen tau juga nih makeup yang halal itu seperti apa review-reviewnya kamu bisa langsung aja klik di sini Dan kalau misalnya kamu juga pengen tau nih tentang makeup asli dan makeup palsu untuk membedakannya kayak gimana kamu juga bisa klik di sini